Iki gencik yıllarından beri, hayatını medeniyet... Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan akan berhenti berbicara dengan Perdana Menteri Yunani, Kriyakos Mitsotakis. Ia menuduh pemimpin Yunani tersebut telah mengesankan Turki sebagai negara yang jahat. Erdogan juga akan membatalkan pertemuan penting antar pemerintah kedua negara. Dalam bidato televisi pada hari Senin 23 Mei 2022, ia menuduh Yunani melindungi pengikut ulama muslim asal Turki yang kini bermukim di AS, yaitu Fethullah Gulen. VOA memberitakan, Turki menuduh ulama itu adalah otak dari pencobaan kudeta yang gagal pada 2016. Tak hanya itu, dituduhnya juga Fethullah Gulen membentuk pangkalan militer untuk mengancam Turki. Gulen sebelumnya telah membantah tuduhan yang dilayangkan kepadanya. Erdogan juga menuduh Mitsotakis menyarankan Amerika Serikat agar Washington tidak menjual pesawat tempur F-16 kepada Turki dalam kunjungannya baru-baru ini ke Amerika. Erdogan mengatakan, Turki telah sepakat untuk tidak memasukkan negara ketiga dalam perselisihan negara tersebut dengan Gulen. Erdogan tampaknya mengacu pada pidato yang disampaikan Mitsotakis di Washington pada 17 Mei. Tepatnya ketika Mitsotakis mengatakan kepada Kongres bahwa AS harus menghindari menciptakan sumber ketidakstabilan baru di sisi negara NATO. Menanggapi komentar Erdogan hari Senin, jurubicara pemerintah Yunani Yanis Ekonomo mengatakan Atena tidak akan terlibat dalam konfrontasi pernyataan dengan kepemimpinan Turki. Yunani dan Turki adalah sekutu NATO tetapi memiliki hubungan yang tegang karena banyak masalah. Termasuk klaim batas maritim yang bersaing yang mempengaruhi hak eksplorasi energi di Mediterania Timur. Ketegangan berkobar pada tahun 2020 atas hak pengeboran eksplorasi di daerah-daerah di Laut Mediterania di mana Turki dan Seprus mengklaim zona ekonomi eksklusif mereka sendiri yang mengarah ke kebutuhan angkatan laut. Demikian informasi saat ini, nantikan terus informasi selanjutnya. Tidak hanya di Tribun News.